Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini ketemu lagi dengan Bu Yuni Semoga kita semua Dalam keadaan sehat walafiat Amin Anak-anak, untuk kegiatan hari ini Kita akan belajar tentang Komponen listrik dan kegunaannya Sebagaimana kita tahu Betapa pentingnya listrik bagi kegiatan kita Dalam kehidupan sehari-hari Nah, untuk kegiatan kita seperti biasa Kita awali dengan kegiatan berdoa Dimulai dengan tawasul Membaca suratul fatihah Membaca sholat nariah Dan doa sebelum belajar Baik anak-anak, kalian di rumah Mohon menyimak dengan baik Kemudian kalian mengikuti Kegiatan pembukaan juga dengan Husyu Untuk tawasul, Bu Yuni pimpin dari sini Kalian di rumah mengikuti Bismillahirrohmanirrohim Ila hadirat Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ila Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila Yayi Hasim Asari Wa ila Mu'asis Al-Piqabansari Allahumul Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrohim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Na'abudu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Sirata Al-Mustakim Sirata Al-Ladhin An-Amta Alayhim Gha'iril Ma'udubi Alayhim Gha'iril Ma'udubi Alayhim Walad-Dallin Amin Bismillahirrohmanirrohim Allahumma sholli salatan kamila Wasallim salaman taman Ala Sayyidina Muhammadin Alladhi tanhalu bihil uqadu Wardan fariju bihil kurabu Wadukhod bihil hawait Wadunalu bihil rawaib Wakhusnul khawadimi Wayustasha'al ghamam biwajihil kareem Waala alihi Wahsa'bihi Fi kulli lamhadi Wa nafasin Bi'adad kulli ma'lumillah Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidakni ilma Wa razuqani fahma Amin amin ya robbal alamin Alhamdulillahirrohmanirrohim Selanjutnya Selanjutnya yaitu Tentang Transmisi dan distribusi Listrik dari rumah warga Rangkaian listrik seri dan paralel Kemudian Identifikasi peralatan Sebelum dan sesudah ada listrik Serta Pemanfaatan listrik Dalam kehidupan sehari-hari Nah Ada beberapa yang harus kita ingat Untuk Poin pentingnya Yaitu Adalah Kita mempelajari Tentang ilmu yang ada Di setar kita Ya Oke Baik Kompetensi dasar Yang kita Kancapai disini Yaitu Mengidentifikasi komponen-komponen listrik Dan fungsinya Dalam rangkaian listrik sederhana Nah Disini nanti ada rangkaian listriknya juga Berarti ya Tujuan pembelajaran kita Setelah kalian mengamati Menyimak video Tentang komponen listrik Dan fungsinya Kalian tahu Apa itu Komponen listrik Kemudian Kalian bisa mencontohkan Rangkaian listrik yang benar Serta Kalian nanti bisa menemukan Penggunaan listrik Dalam kehidupan sehari-hari yang benar Serta Kalian menjelaskan Proses transmisi Dan distribusi listrik yang benar Apa itu bu Transmisi dan distribusi Nah Nanti akan kita pelajari Lebih lanjut disini Selanjutnya Yaitu tentang Komponen listrik Dan fungsinya Anak-anak Komponen Adalah bagian dari Keseluruhan Atau unsur Yang membentuk suatu sistem Jadi Menjadi suatu kesatuan Jadi komponen itu adalah Bagian-bagian Yang nanti akan Disatukan Membentuk suatu sistem Atau suatu kesatuan Nah Jadi kalau misalnya Komponennya Sekolah Ya ada muridnya Ada bu gurunya Ada sekolahnya Ada bukunya Kalau disini Komponen kaitannya listrik Nah ada apa aja Ada yang tahu Oke Beberapa peralatan elektronik Ini pasti ada Di rumah kalian Ya Televisi Pasti ada Radio Pasti ada Sekarang radio Itu digantikan Di handphone Center Handphone Setrika Ini semua Insya Allah Ada di sekitar kalian Baik Lanjut saja Peralatan elektronik Peralatan elektronik tersebut Dapat menyala Karena adanya Arus listrik Apa itu arus listrik? Arus listrik Atau Electric current Merupakan sebuah Aliran yang terjadi Apabila Sejumlah muatan listrik Yang mengalir Dari satu titik Ke titik yang lain Aliran listrik Ini adalah Aliran Bermuatan negatif Dan positif Nanti untuk lebih lanjutnya Kita akan bahas Nah Rangkaian listrik Sekarang lanjut Ke rangkaian listrik Rangkaian listrik adalah Komponen-komponen yang Saling dihubungkan Dengan sumber Tegangan Sehingga Memiliki fungsi Dan kegunaan tertentu Rangkaian listrik Tersusun atas Komponen-komponen Seperti Alat listrik Konduktor Listrik Dan sumber listrik Konduktor Untuk konduktor Isolator Nanti akan kita bahas Lebih lanjut Nah Sekarang kita fokusnya Pada rangkaian listrik Bagaimana Transmisi listrik Dan juga Peralatan-peralatan Yang Menggunakan Energi listrik Oke Selanjutnya Berikutnya Contoh komponen listrik Fungsi saklar Untuk memutus Dan menyambungkan Arus listrik Saklar itu Biasanya di rumah Bentuknya ada yang Segi 4 Ada yang Bentuknya lingkaran Ada yang Bentuknya lonjong Nah Yang Biasanya itu Cetekan Disitu fungsinya adalah Memutus dan menyambung Arus listrik Nah Baterai Baterai memiliki fungsi Sebagai sumber listrik Sumber listrik itu Ada banyak Nanti kita pelajari Lebih dalam disitu Selain baterai Nanti ada lagi Air juga ada Lampu Sebagai pengubah listrik Menjadi cahaya Kabel listrik Berfungsi untuk Mengalirkan Alus listrik Nah karena disini Fokusnya kita pada Rangkaian listrik Maka disini Komponen yang kita Belajari Saklar Baterai Lampu Kabel listrik Rangkaian listrik Dapat dibandingkan Menjadi dua Yaitu Paralel Dan Seri Nah disini Nanti ada Bukan paralel Seri Tapi juga ada Campuran Campuran ini Adalah gabungan Dari rangkaian listrik Seri Dan rangkaian listrik Paralel Anakku Perhatikan disini Rangkaian listrik Seri Adalah rangkaian listrik Yang disusun Secara berurutan Yang satu Bertemu Dengan yang lainnya Berarti setelah Dipasang satu Dipasang lagi satu Nanti ada gambar Ilustrasi Yang memudahkan Kita untuk belajar Sedangkan rangkaian Paralel Yaitu Rangkaian disusun Secara bercabang Aliran listriknya Jadi Dibentuk satu Kemudian ditambah lagi Satu Jadi ada cabangnya Untuk penjelasan Lebih lanjutnya Disini Rangkaian listrik Ada seri Ada paralel Nah ini adalah Gambar rangkaian seri Ya Ini tidak ada cabangnya Disusun Secara Berkelanjutan Jadi lampu satu Dihubungkan lampu dua Dihubungkan lampu tiga Kemudian ke sumber listrik Sumber listrik Atau Disini Dinamakan Baterai Sedangkan untuk paralel Rangkaian paralel Disini Dari sumber listrik Dialirkan ke Lampu satu Dibuka lagi Cabang satu Dibuka lagi Cabang satu Sehingga disini Ada tiga Cabang Cabang Lampu satu Lampu dua Dari sini Dari sini bisa dipahami Ada perbedaan bentuk Iya Kalau ini langsung Kalau ini Bercabang Apakah perbedaannya Kita belajar di satu persatu Contoh Penggunaan rangkaian listrik Seri Digunakan pada Senter atau lampu hiasan Kalau paralel Digunakan Pada rangkaian listrik Di rumah-rumah Nah Kalau kita jalan-jalan Kalau Nah kalau di jalan-jalan Itu dipasang Menggunakan rangkaian apa Lampu-lampu yang ada Di pinggir jalan Itu loh nak Sehingga kan Lampu Satu Dengan yang lainnya Terhubung Menjadi satu Nah rangkaian yang digunakan Itu rangkaian apa Iya Betul Rangkaian paralel Itu adalah Rangkaian paralel Karena Kenapa kita menggunakan Rangkaian paralel Di sini ada penjelasannya Karena Hambatan total Pada lampu Di jalan raya Yang di rangkaian paralel Lebih kecil Sehingga Arus lebih Besar Dan menyebabkan Lampu tersebut Lebih terang Dari Lampu jalan raya Jadi Arusnya Lebih kecil Kemudian Nyalanya Lebih terang Di sini Pakai paralel Keuntungan lain Jika salah satu Lampu mati Di jalan itu Lampu lainnya Tidak ikut mati Perbedaan Rangkaian listrik Kita tadi Sekilas Contoh Penggunaan Rampu listrik Secara seri Maupun secara paralel Sekarang di sini Perbedaan Rangkaian listrik Seri dan paralel Di susunan Lampu dan Baterai Jelas Berbeda kan Kalau Ini Paralel Kalau ini Seri Kalau seri Ya langsung Lampunya Berjajar Kalau ini Bercabang Dari sini Kira-kira Bisa membayangkan Insya Allah Bisa Susunan seri Terlihat sederhana Susunan seri Tidak memiliki Cabang rangkaian Sedangkan Pada rangkaian Paralel Lebih terlihat Kompleks Hari ini Terjadi Karena adanya Percabangan Pada rangkaian Oke Untuk perbedaan Berikutnya Yaitu Komponen yang Digunakan Komponen yang Digunakan Pada rangkaian Seri Lebih sedikit Seperti gambar Tegangan Saklar Kabel Dan Bahlom Lampu Sesuai dengan Kebutuhan Sedangkan Rangkaian paralel Menggunakan Lebih banyak Komponen Saklarnya Lebih banyak Kemudian Kabelnya Juga Lebih panjang Dari sini Insyaallah Bisa dipahami Kemudian Perbedaan Kuat arus listrik Kuat arus listrik itu Kuat arus adalah Banyaknya Muatan listrik Yang mengalir pada Rangkaian Dalam satu rangkaian Jadi Banyaknya Tenaga Atau muatan listrik Yang ada di dalam Rangkaian Nah Disini ada Seri Kalau seri itu Ya Kuat arus Ini Artinya adalah Kuat arus Kuat arus Satu Sama dengan Kuat arus Dua Sama dengan Kuat arus Tiga Sama dengan Kuat arus Empat Sedangkan Untuk Pararel Kuat arus Itu adalah Jumlah dari Kuat arus Satu Sama dengan Empat Sehingga Kuat arus Dari rangkaian Listrik seri Maupun Pararel Dia memiliki Perbedaan Nah Kalau dilihat Dari rumus Ini Kira-kira Yang lebih Banyak Adalah Kuat arus Iya Benar Sekali Kuat arus Rangkaian Paralel Sehingga Lebih Terang Oke Berikutnya Perbedaan Tegangan Listrik Tegangan Adalah Besarnya Energi Potensial Atau disebut Volt Dalam sebuah Medan Memiliki Muatan Volt Nah Untuk mencari Tegangan Total Rangkaian Seri Menggunakan Volt Jumlah Tegangan Adalah Keseluruhan Dari Tegangan Nah Ini lampu Kalau Paralel Tegangannya Tegangan Satu Sama Dengan Tegangan Dua Tegangan Tiga Dan Tegangan Empat Sama Sehingga Tegangan Atau Besarnya Energi Potensial Yang Dibutuhkan Lebih Banyak Rangkaian Seri Nah Kalau Kuat Arus Yang Lebih Banyak Paralel Kalau Misalnya Dari Tegangannya Yang Lebih Banyak Adalah Seri Transmisi Dan Distribusi Listrik Anak-anakku Bagaimana Listrik Itu Bisa Sampai Di Rumah Kita Bagaimana Kita Bisa Menikmati Energi Listrik Yang Dari Sumbernya Air Atau Dari Waduk Nah Disini Transmisi Dan Distribusi Adalah Proses Hantaran Listrik Yang Berawal Dari Sumber Atau Stasiun Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik Itu ada Apa Sumber Pembangkit Listrik Ada Air Terjun Ada Panas Panas Bumi Ada Angin Dan Juga Ada Gas Alam Nah Yang Banyak Yang Ada Ditar Kita Itu Berasal Dari Air Tapi Bukan Air Terjun Melainkan Yaitu Air Danau Atau Waduk Yang Diolah Menggunakan Berbagai Macam Komponen Sehingga Bisa Menghasilkan Listrik Yang Kita Manfaatkan Dalam Kehidupan Sehari Hari Ini Nah Seperti Apa Gambar Proses Distribusi Sombor Energi Kemudian Transformator Menaikan Tegangan Menjadi 50 KV Dari Dinaikan Tegangan Kemudian Dialirkan Melalui Sutet Ya Setelah Itu Dialirkan Ke Gardu Indu Dari Gardu Indu Tegangan Diturunkan Ya Melalui Transformator Penurun Tegangan 20 KV Ini Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Selanjutnya Gardu Distribusi 220V Dari Gardu Distribusi Ini Nanti Gardu Distribusi Itu Nanti Dipasang Ke Tiang Tiang Atau Pendistribusian Pendistribusian Arus Listrik Sehingga Dipasang Di rumah Warga Itu Kalau Ada Istilahnya Tiang Tinggi Nah Disitu Merupakan Salah Satu Alat Atau Komponen Untuk Pendistribusian Sumber Energi Yang Keberapa Ini 1 2 3 4 5 6 Jadi Setelah Ke 6 Proses Jadi Dipasang Tiang Itu Untuk Dialirkan Ke Rumah Rumah Warga Itu Bisa Kalian Amati Di Sekitar Tempat Tinggal Kalian Nah Sekarang Kira-kira Pemanfaatan Listrik Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Apa Banyak Sekali Mulai Dari Penerangan Menyalakan Alat Elektronik Mulai Dari Magic Comb Blender Kipas Angin Televisi Dan Masih Banyak Keperluan Industri Keperluan Industri Ini Untuk Penggerakan Mesin Kemudian Untuk Transportasi Lobu Listrik Untuk Transportasi Yang Mana Ingat Sumber Energi Listrik Yang Pertama Tadi Komponenya Ada Batere Selain Batere Juga Ada Aki Sepeda Motor Kalian Bergerak Dengan Bantuan Aki Selain Bahan Bakar Jadi Disini Ada Sumber Energi Listrik Yang Dimanfaatkan Kemudian Untuk Ilmu Pengetahuan Apa Manfaat Listrik Sekarang Proses Belajarnya Kita Menggunakan Media Laptop Handphone Dan Sebagainya Mereka Tidak Dapat Berfungsi Kalau Tidak Ada Aliran Listrik Di Dalam Alat Elektronik Kita Nah Seperti Itu Mudah Mudahan Nanti Setelah Kita Tahu Proses Transmisi Penyaluran Energi Listrik Melalui Proses Yang Sangat Banyak Rumit Kita Menjadi Bijaksana Dalam Menggunakan Peralatan Ini Untuk Kegiatan Kita Dalam Pemenuhannya Identifikasi Peralatan Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Ada Listrik Sebelum Ada Listrik Sesudah Ada Listrik Dulu Pakai Lampu Yang Seperti Ini Nah Sekarang Sudah Pakai Bahlum Seperti Ini Nah Terus Dulu Silikanya Pakai Ini Silikanya Pakai Arang Nah Kalian Coba Tanya Nenek Atau Ibu Kalian Sekarang Sudah Pakai Listrik Nah Air Minumnya Ini Pakai Gendi Nah Sekarang Ada Dispenser Dan Oh Ini Alat Untuk Nyuci Baju Sekarang Ada Mesin Cuci Ya Masaknya Pakai Tungku Kayu Seperti Itu Nah Sekarang Sudah Pakai Bahkan Ada Juga Kompor Listrik Kalau Ini Pakai Gas Kompor Listrik Maaf Gambarnya Kurang Sesuai Nah Anak Anak Mungkin Ini Juga Contoh Dari Penggunaan Alat Sebelum Ada Listrik Nah Ini Ada Yang Bilang Ini Cowe Ada Yang Bilang Ini Ulek Ulek Ya Intinya Ini Untuk Menghaluskan Bumbu Masakan Nah Sekarang Ada Blender Oke Mungkin Cukup Ya Alhamdulillah Rupiah Alamin Kegiatan Belajar Kita Sudah Selesai Nah Kita Membuat Kesimpulan Refleksi Pembelajaran Penyampaian Tugas Dan Berdoa Baik Kegiatan Kita Hari Ini Mulai Dari Belajar Komponen Listrik Listrik Merupakan Bagian Penting Dari Terbentunya Suatu Alat Elektronik Atau Suatu Kesatuan Selanjutnya Listrik Itu Dimanfaatkan Untuk Alat Pemenuhan Kebutuhan Manusia Dalam Kehidupan Sehari Hari Kemudian Satu Lagi Yang Tidak Ada Disini Proses Transmisi Dan Distribusinya Melalui Beberapa Tahapan Kurang Lebih Ada 7 Tahap Sehingga Listrik Itu Bisa Sampai Ke Rumah Yang Kita Pelajari Hari Ini Memiliki Kebermanfaatan Dalam Kehidupan Kita Nanti Ataupun Kelak Harapannya Ibu Menggunakan Listrik Dengan Bijaksana Sesuai Dengan Kebutuhan Tidak Berlebihan Memilih Alat-alat Yang Membutuhkan Tegangan Rendah Untuk Kegiatan Sehari Hari Jadi Ada Yang Namanya Bahlom Yang Hemat Energi Sekarang Banyak Sekali Dengan Kemajuan Teknologi Ini Menjadikan Kita Harus Lebih Smart Dalam Memilih Alat-alat Elektronik Yang Memiliki Tegangan Atau Watt Lebih Rendah Sehingga Nanti Penggunaan Listrik Kita Lebih Hemat Manfaatnya Apa Kalau kita Lebih Hemat Pengeluaran Untuk Membayar Tagihan Listrik Menurun Terus Sumber Daya Alam Juga Alhamdulillah Lebih Lebih Hemat Ya Ya Tukas Kalian Selanjutnya Sama Yaitu Mengerjakan Latihan Dealing Yang Disediakan Mencatat Hal Penting Atau Merangkum Di sini Buyuni Tegaskan Untuk Selalu Merangkum Apalagi Kalau Ditampilkan Video Kalian Bisa Stop Menulis Stop Menulis Nah Tentunya Di sini Nanti Juga Ada Hal-hal Penting Yang Harus Kalian Tanyakan Ketika Kalian Tidak Jelas Baik Melalui Voice Note Suara Yang Kalian Kirim Ke Buyuni Atau Dengan Menyampaikan Ketiga Zoom Mengisi Daftar Menyelesaikan Tugas DWA Group Kelas Ya Di Whatsapp Sudah Mengerjakan Tugas IPA Hari ini Apa Belum Nah Kalau Misalnya Kalian Ada Kesulitan Dalam Menyelesaikan Tugas Maka Harapannya Buyuni Konfirmasi Lebih Awal Oke Anakku Kegiatan Hari ini Buyuni Berpesan Terkait Dengan Penggunaan Listrik Kita Harus Lebih Bijaksana Dalam Memanfaatkan Listrik Sebagai Pemenuhan Kehidupan Sehari-hari Ya Kita Manfaatkan Sesuai Dengan Kebutuhan Tidak Usah Berlebihan Terus Kalau Kita Menggunakan Listrik Pastikan Tangan Kita Ini Dalam Kondisi Kering Tidak Basah Sehingga Kita Aman Dari Jangkauan Sangatan Listrik Tetap Menerapkan Kebiasaan Baik Menjaga Protokol Kesehatan Dan Keimanan Kita Tingkatkan Ketakuan Dengan Lebih Menambah Porsi Ibadah Bersama Anggota Keluarga Di rumah Untuk Kegiatan Akhir Seperti Biasa Kita Tutup Dengan Doa Kafarat Rumah Jelis Bu Yuni Pimpin Dari Sini Kalian Di Rumah Mengikuti Semoga Kita Semua Aktifitas Kita Dinilai Sebagai Ibadah Yang Baik Bismillahirrahmanirrahim Subahan Subhanak Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa'atuh Amin Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Selesai Kegiatan Kita Semoga Pertemuan Hari ini Memberikan Manfaat Apabila Bu Yuni Ada kata-kata Yang salah Kata-kata Yang kurang Dimengerti Saya Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Baik Secara Lahir Maupun Secara Batin Demikian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh